Halo, sampai jumpa kembali dengan saya, Agus Wabet, di channel saya Tukang Manjak. Kali ini saya akan membicarakan tentang power dan torsi. Power itu selalu dihubungkan dengan kecepatan. Torsi dihubungkan dengan tenaga. Jadi, biasanya mobil super kekaran, misalnya Bugatti Ferron, dia punya power yang tinggi. Tapi torsinya rendah. Tapi kalau kita bicara tronton, gandeng apalagi, maka powernya besar sekali. Tenaganya besar sekali, maka torsinya tinggi. Tapi speednya lambat. Ya, kurang lebih begitu lah gambarannya ya. Tapi bagaimana untuk mendapatkan torsi dan power yang seimbang? Nah, itu yang secara hitungan bisa dihitung, tetapi kenyataannya selalu ada salah satu yang kalah dan satu yang menang. Artinya, untuk mendapatkan power dan torsi yang sesuai teori, sesuai hitungan, itu sulit. Kenyataannya tetap, biasanya power tinggi, torsi rendah. Torsi tinggi, powernya rendah. Tapi itu dahulu ya. Dahulu memang sangat sulit untuk mendapatkan keseimbangan seperti itu. Tapi perkembangan teknologi, perkembangan mesin yang sangat, ya walaupun tidak terlalu cepat, tetapi bisa kita mendapatkan sesuatu yang betul-betul maksimal. Seperti kedua sensor ini. Ini adalah Hyundai Sparta dan US728. Ini kelasnya sama-sama 5-8 cc. Sama kelas, di kelas yang sama. Tetapi, dengan ukuran piston buring yang sama, tetapi cc-nya berbeda. Ini dengan ukuran piston 47,5 mili. Maka dia jatuhnya di 5-8 cc. Ini 5-8 cc, tapi kenyataannya si 728 ini 5-6 cc. Lalu apa yang membedakan? Torok. Ya, langkah. Torok 728 lebih panjang daripada Hyundai Sparta. Jadi, walaupun dia cc-nya lebih kecil, tetapi torsinya lebih besar daripada Sparta. Sparta juga gitu. Cc-nya lebih besar, torsinya kecil. Bukan kecil, torsinya lebih rendah daripada si New West. Lalu, apakah kedua ini kalau tanding, lalu siapa yang menang? Ya, kalau kita ukur dalam teknik memotong, tentu semakin keras kayunya, maka si New West ini akan semakin menang. Karena dia punya torsi yang tinggi. Seperti itu. Mungkin secara speed, si Hyundai ini bisa mengalahkan si si New West. Tetapi, speed tidak selalu menang dalam torsi. Tapi juga torsi tidak selalu menang dengan speed. Tergantung jenis bahan kayu pohon yang dipotong. Semakin empuk, speed yang menang. Semakin keras, torsi yang menang. seperti itu. Itu dengan rantai dan bar yang sama tentunya. Lalu, apa yang ingin saya bicarakan di sini? Ternyata, dari antara pembicaraan torsi dan power, ada di tengah-tengah adalah kompresi. saya akan membicarakan tentang kompresi. Kompresi inilah yang membuat torsi semakin tinggi. Torsinya makin bagus. Jadi, bisakah saya membuat torsi si Separta ini lebih tinggi dari New West? Bisa. Bisa sekali. Kenapa tidak? Jadi, ada beberapa teknik untuk meningkatkan torsi mesin. Jadi, ada namanya di porting. Porting itu untuk memapas. Bukan melebarakan ruang bakar. Jadi, buring antara buring itu bawahnya itu di amplas biar agak lebih tipis sehingga kompresinya naik. Atau gasket. Gasket kan ada antara crankcase dan buring itu ada gasketnya. Gasketnya biasanya tebelnya 1 mili. Gasketnya pakai yang tipis. Yang 0,5 berapa mili maka itu juga akan meningkatkan kompresi. Ada juga busi. Kepala busi itu ada ring. Ada ring seperti ini. Ada yang ingin cara mudah ringnya dilepas. Sehingga busi ini lebih masuk ke dalam. Tetapi resikonya bocor. Makanya itu biasanya dia kan ringnya ada yang 2 ada yang 1 nah itu dilepas 1 supaya tetap padat. Walaupun sedikit itu bisa meningkatkan kompresi. Lalu apalagi kurang lebih itu aja kalau secara perangkatnya kalau kita mau meningkatkan torsi mesin jadi kita pendekkan lagi langkah langkah pistonnya supaya torsinya naik. Kalau di US memang torsinya langkahnya dipanjangkan supaya dia lebih sempit. Lalu ini yang paling mudah ini yang paling mudah untuk meningkatkan kompresi mesin dan ini sudah saya buktikan di 2 mesin ini Separta dan 728 ini standar kompresinya 160 tinggi sebetulnya kompresinya sangat tinggi saya menggunakan verta light dan steel maka didapat kompresi yang 160 bahkan lebih tinggi daripada standar steel bisa dilihat dari sini sangat padat sekali kompresinya bagus sangat padat dan itu artinya apa itu akan meningkatkan torsi lalu yang saya maksud di sini adalah selain cara tadi di atas ada yang paling mudah untuk meningkatkan kompresi yaitu adalah BBM dan Oli jadi sekarang kedua mesin ini kompresinya sangat lebih dari jauh senior 160 tau kak anda Separta berat 180 PSI sangat tinggi saya pun kaget lalu kenapa kenapa tiba-tiba si nyuas ini torsinya sangat tinggi kompresinya sangat tinggi saya pakai di di mana di Hyundai Separta ini bensinnya pertama pertama olinya Castro 747 plus rotari 30 rotari 30 jadi kita sudah tahu memang standarnya kompresi 160 itu adalah harus pakai pertamat pertamat sehingga pertamat pertamat itu sifatnya lebih tahan kompresi jadi dengan kompresi yang sedikit maka dia belum ledak kita kasih pertamat dan olinya yang bagus kita nyalakan terus nyalakan setelah nyala gas-gas beberapa pemakaian saya ukur kembali kompresinya ternyata 180 saya gunakan alat seperti ini ini adalah alat untuk mengukur kompresi sebetulnya kalau Anda punya banyak sensor atau senang dengan sensor Anda wajib punya ini sehingga Anda tahu kalau Anda suka bongkar pasang setelah dipasang kita ukur kalau kompresinya 150 ke atas berarti rakitan Anda bagus atau kondisi mesin masih bagus seperti itu ini pun barometer saya bahwa pemasangan mulai dari crankcase crankcase boring piston karburator lalu diukur kalau kompresinya di atas 150 berarti kondisi mesin masih bagus dan rakitan Anda bagus untuk mencoba alat ini ada di video di channel Agus Robert secara pemasangannya jadi sebetulnya sangat mudah sekali untuk meningkatkan kompresi mesin gunakan BBM yang bagus pentamak plus oli yang mahal itu pasti mungkin saat ini Anda mungkin tidak akan terlalu peduli aduh kerjaan kecil pakai itu bang iya tapi kalau sebuah saat Anda ditantang untuk cepat-cepatan potong pohon potong kayu potong log gunakan trik itu pasti Anda akan juara itu oke itu saja salah satu tips dari saya semoga terinspirasi jangan lupa untuk subscribe like share dan komen untuk bertanya atau memberi saran kepada saya terima kasih sudah menonton